Sosial media, soal keinginannya untuk membuat, mencari orang yang bisa menuliskan dan menerbitkan buku yang berkisah tentang bagaimana perjuangan Pak Topo dari mulai kecil sampai kemudian ketika itu berjuang untuk melakukan penyakit kankernya. Ketika saya mendapatkan pesan itu, saya kemudian mengkonfirmasi ke Pak Topo. Pak Topo betul, ini saya dapat pesan ini, apakah memang betul Pak Topo punya keinginan untuk menuliskan buku. Saya bilang, iya mbak, tapi saya tidak ada biaya dan jadi sedang mencari siapa yang bisa membantu untuk mewujudkan cita-citanya itu untuk punya buku. Saya kemudian menghubungi teman saya, Tentia Fendi yang memang menulis buku, sempat menulis buku tentang Mata Najwa juga. Dan kemudian saya menghubungi penerbit Lantra Hati, penerbit yang memang menerbitkan salah satunya buku saya dan buku Abi, Abi Quresh. Dan kemudian saya bilang, Pak Topo ini ada nih, saya ada penulis yang mau menuliskan, kemudian juga ada penerbit yang mau menerbitkan. Kalau memang Pak Topo bersedia, biar kami saja yang menerbit dan menuliskan. Kemudian Pak Topo menjawab, ya apa namanya, ya mau diterbitkan, biar mbak Nana saja yang ngurusin bukunya. Dan kemudian saya, kemudian langsung bergerak sih, kemudian saya menghubungi penulis, penerbit, dan kemudian mengajak Pak Topo untuk ke narasi buku dan rapat. Sempat berkali-kali, beberapa kali tertunda rapat itu untuk membahas buku karena kondisi Pak Topo yang sempat berop. Jadi sempat sudah janjian, kemudian mbak habis kemo, sakit sekali badannya, tidak ada tenaga untuk keluar rumah bahkan. Jadi kemudian beberapa kali tertunda, dan akhirnya rapat pertama di narasi kita bicara soal Pak Topo mau bukunya yang seperti apa, apa yang mau disampaikan. Dan setelah itu kemudian dimulailah proses penulisan buku. Dan pada saat proses penulisan itu lebih intensnya dengan Fenty, karena Fenty sebagai penulis, jadi Fenty wawancara Pak Topo, kemudian datang ke keluarga Pak Topo. Fenty juga penulis sempat datang ke Boyolari, bertemu dengan orang keluarga Pak Topo. Dan ketika memang proses penulisan itulah, mendapat kabar bahwa Pak Topo harus ke Cina untuk pengobatnya di sana. Dan jadi sempat terhenti beberapa saat proses penulisannya, dan tiba-tiba dapat kabar bahwa Pak Topo berpulang. Dan setelah itu, ya kemudian proses penulisannya menjadi berbeda, mengumpulkan bahan-bahannya. Tapi untungnya Fenty sudah sempat cukup beberapa kali ketemu, mengumpulkan bahan, dan kemudian akhirnya mengumpulkan bahan yang simpatnya lalu sekundar. Dan kemudian akhirnya, alhamdulillah terbitlah buku ini.